yang bagian sini juga kita bisa masukin udah deh jadi betul, setengahin ya biar nggak meligit kayak gini tuh kita rapihkan pemirsa silat RCTI sensasi penuh endorfin kebahagiaan sedang mewarnai hari-hari pentolan grup band Vieratel Kevin Aprilium pasalnya untuk pertama kalinya Kevin bakal menjadi ayah tak heran ketika semakin mendekati hari H persalinan visi Melanie sang istri Kevin semakin lengket memperhatikan visi hingga rela mencuri waktu sibuknya untuk menemani visi yang tengah mengandung 7 bulan berbelanja kebutuhan perlengkapan bayi pertama kali menginjakan kaki di toko perlengkapan bayi dengan status calon ayah Kevin yang ditemui secara eksklusif oleh tim silat pun mengaku merasakan sensasi senang luar biasa halo pemirsa silat apa kabar saya Kevin Aprilio dan hari ini kita sangat excited karena ini first time kita masuk ke tempat perlengkapan baby seumur hidup ya aku seumur hidup ini baru sekali jadi ikutin aja kegiatan kita let's go coba Kevin yang pilih kamu lebih modis deh iya coba kamu pilihin buat anakmu ini kan ini warna ini itu warna pink kamu suka warna apa? ya pink-pink gitu gak ya? oh yaudah coba kita lihat ya Kevin pilihnya warna apa? coba kamu pilihin gede ya? oh itu bukan langsung salah makanya aku turut kamu yang pilih kamu pilih ini gede ya ini ya berarti ini ya? ini aman? bagus ya? ini aman bagus jadi alhamdulillah kemarin banyak dapet kif juga dari temen pas 7 bulanan jadi ya mungkin sekarang kita nambahin yang kurang tapi mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang lagi mungkin sekali lagi kita dateng lah iya gak pengen langsung kalep takut ada yang salah atau gimana gitu soalnya katanya baby itu kalau umur masih newborn itu cepat besar ya jadi kalau kita beli baju yang segini nih ini dipakai katanya cuma untuk berapa bulan nanti dia gede lagi ganti lagi kayaknya cuma 2-3 bulan gitu ya? iya 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 jadi katanya gak perlu beli banyak-banyak rupanya menjadi ayah justru memberikan sensasi kebahagiaan yang lebih istimewa lagi bagi Kevin hal ini terlihat ketika Kevin dengan serius menemani visi berbelanja perlengkapan bayi sambil belajar hal-hal baru dengan penuh semangat dan wajah ceria mulai dari memilih baby car seat hingga dot untuk bayi Kevin sempat curhat kepada tim silet bahwa dirinya gugup tapi di saat yang bersamaan Kevin juga antusias sekaligus senang bisa belajar hal-hal baru tentang bayi lewat serangkaian perlengkapan bayi seperti berikut ini mau beli dot gitu terus ya paling baju sedikit doang karena cuma nambahin aja kita budgetnya berapa sih? gak akan limited kan? ini ya? iya yang paling kecil oh ini dot ya? ini lucu banget mau yang kecil apa yang gini? gini kali ya? ini kan sampai 2 tahun kan? sampai 2 tahun betul iya wah diskon dulu hahaha ibu bapak yang cari diskon ya hahaha tapi keren ya? sporty banget ya iya jadi ada baju ya tadi baju ada dot terus kayak baju dress juga selimut sama car seat ya? iya car seat iya car seat yang di sebelah iya budget sih aku gak ngitung juga ya cuman gak lebay lah pokoknya masih wajar gak harus sampai yang gimana sih yang penting efisien dan masih layak ya Alhamdulillah lah tapi tetap yang terbaik lagi menjadi orang tua baru memang tidak mudah Kevin bahkan serius berusaha menjadikan dirinya sebagai calon ayah dan suami siaga untuk visi Melanie sang istri terutama untuk memberikan sokongan semangat dan kasih sayang kepada visi yang semakin deg-degan ketika usia kandungannya semakin mendekati momen persalinan dan sebagai suami siaga Kevin bahkan semakin protektif dalam melindungi sang istri sehingga membuat visi gemas kepada Kevin bagaimana tidak ketika visi menuruni anak tangga pun Kevin dengan lembut memenggangi sang istri dan melindunginya agar tidak beresiko jatuh sungguh suami siaga yang manis karena selalu bikin romantis melihatnya gemes sih gitu karena kan Kevin gak pernah begini jadi kalau di rumah aja kalau aku naik tangga itu dipegangin sama dia kayak aku nenek-nenek gitu dia takut jatuh akunya gitu terus kalau keluar dari mobil juga dia dia iniin jagain dari belakang gitu dia takut nanti pasti sih di bulan hari persalinan udah pasti aku kalau ada Viera ya mungkin mereka bisa manggung tapi mungkin gak sama saya dulu gitu terus ya beberapa hari di deket-deket situ juga mungkin saya mau sama Vici dulu lah sama Dede waduh ya karena karena ya inilah anak pertama ya anak pertama Vicinya juga harus saya kan harus make sure dia fine gitu dari liputan eksklusif tim Silet menemani pasangan Kevin Aprilio dan Vici Melanie berbelanja kebutuhan calon buah hati pertama mereka yang juga tengah mengandung ada sosok Nikita Willy yang di usia kehamilannya yang kini sudah 7 bulan masih tetap menawan bahkan kian dipuji cantik oleh netizen seperti saat Nikita Willy yang tampil cantik dan menawan saat menjadi pembicara di sebuah acara di Jakarta akhir pekan kemarin terlepas dari soal pujian netizen tetap cantik di kehamilan calon anak kedua istri dari pengusaha Indra Priawan ini juga mencuri perhatian netizen lantaran bersama sang adik Winona yang juga tengah berbadan dua kembali belajar lagi cara mengurus bayi dari mulai memandikan membedong bayi hingga menggendong bayi dengan cara tradisional yaitu menggunakan kain jarik dengan boneka sebagai pengganti bayi padahal dengan gelimbang harta yang dimilikinya ibunda dari baby isa ini mampu membeli gendongan mahal bermerek dan inilah kegiatan kakak beradik Nikita dan Winona saat belajar lagi cara mengurus bayi dua, tiga dari tadi cok kita main mainan bebek disini lu pake washlope lagi ini kita angkat dulu ya kita bersihin dulu terutama yang insta ini kan segi 4, kita boleh pakai salah satu sudut, nah dari segi 4 ini kita bentuk salah satu sudut ya, membentuk segi 3 seperti ini nah boleh taruh di samping bayi nanti bayinya letakkan di atas bedong, bisa yang bagian bawah ini kita tarik ke sisa bedong terus kita bawa ke belakang ini bisa dimasukkan yang bagian sini juga kita bisa masukin nah udah deh jadi betul, setengahin ya biar gak meligit kayak gini tuh jadi kita rapikan kalau sudah rapi ini kita boleh tarik ke bahu kanan sini jadi si kain ini terapi tetap kita taruh di sebelah kanan sebisa mungkin kira-kira sebatas pinggang ya nah jadi masukin sampai ke bagian lutut ya jadi bukan di bokong nah ini yang salah jadi dia harusnya di lutut turunin dulu bayinya sampai rasanya sudah nyaman kira-kira jarak bayi sama kita tuh seperti ini bisa mencium atau close enough to kiss bersyukur banget kehamilannya bisa bareng-bareng sama Adi sama seperti kelahiran buah hati pertamanya Baby Isa tanggal 7 April tahun 2022 lalu di kelahiran buah hati keduanya nanti Nikita Willy rencananya kembali memilih sebuah rumah sakit di negara Paman Sam sebagai lokasi melahirkan hal itu pun diketahui dari status sang adik Winona yang mengaku tak bisa mengantar ke Amerika karena dirinya juga tengah hamil dan akan melahirkan bulan November nanti iya kakakku mau lahiran di US lagi ya dan aku gak bisa ikut antar dan lihat karena aku pun akan lahiran bulan November sementara kakakku bulan Desember jadi ya kita harus berpisah sementara waktu tulis Winona adik Nikita Willy lalu menelisik biaya yang dikeluarkan Nikita saat melahirkan Baby Isa tahun 2022 lalu dimana harga sewa kamar per hari di rumah sakit di Amerika mencapai 52 juta per hari maka dapat dipastikan untuk kelahiran buah hati keduanya nanti Nikita dan suami akan merogoh kocek lebih dalam lagi karena anak yang kedua adalah anak laki-laki jadi kebanyakan tuh kita pakai barang-barang yang punya Isa tapi yang masih bagus tapi untuk kayak baju-baju newbornnya karena waktu itu bajunya Isa sudah kita kasih ke gak tahu ke siapa jadi itu yang dibeli itu baju-baju newborn aja tapi sisanya masih pakai barang-barangnya Isa bulan Desember nanti insya Allah akan lahir adiknya dia yang mudah-mudahan akan dia sayangi dan akan dia bantu juga untuk rawat yang tidak kalah menariknya di tengah persiapan melahirkan buah hati keduanya di negeri Paman Sam artis cantik kelahiran Jakarta tanggal 29 Juni tahun 1994 itu masih menyempatkan waktu melakukan olahraga ekstrim yaitu boxing padahal tengah hamil bahkan Nikita tak ragu-ragu untuk mendatangkan pelatih pribadi guna melatih kemampuan bela dirinya itu ya harus olahraga kalau enggak saya besar banget makan aku banyak banget olahraganya sama seperti olahraga saat sebelum hamil tapi mungkin lebih di adjust aja gerakan-gerakannya banyak kayak boxing, pilates, yoga, lifting weight masih sama aja sih selamat menikmati